Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Bagaimana perasaanmu saat ini? Ustazah selalu mendoakan teman-teman Semoga teman-teman selalu dalam keadaan senang, sehat, dan gembira Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Alhamdulillah hari ini teman-teman berjumpa kembali bersama Ustazah Fira di pembelajaran Matematika Sebelum kita mulai, kita akan doa sebelum belajar Sikap berdoa Tangannya diangkat, kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robbizitani ilman Warazukani fahman Amin Selanjutnya, Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran Matematika Yang pertama, pastikan fokus Dua, pastikan mengerjakan projek Tiga, pastikan tuntas Dan yang keempat, pastikan melapor Selanjutnya, kita akan membaca basmalah Sikap berdoa Tangannya diangkat, kepalanya ditundukan Membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Amin Alhamdulillah, untuk hari ini kita sudah masuk ke tema lima Mengenai ekosistem Subtema satu, komponen ekosistem Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi Dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya Melainkan umat juga seperti kamu Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab Kemudian, kepada Tuhan lah mereka dihimpunkan Dalam Quran Surat Al-An'am, ayat 38 Selanjutnya disini ada beberapa informasi terkait Subtema kita hari ini, yaitu komponen ekosistem Ekosistem merupakan sebutan bagi kesatuan antar alam Atau lingkungan dengan makhluk hidup Atau organisme yang hidup di dalamnya Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup Biasanya ini disebut komponen hidup Komponen abiotik ini merupakan komponen berupa makhluk mati Sebagian besar komponen ini bervariasi dalam ruang dan waktu Selanjutnya, organisme ini digolongkan ke dalam jenis cara makannya Yaitu herbivora, carnivora, dan omnivora Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan Carnivora adalah hewan pemakan hewan lain atau daging Omnivora adalah hewan pemakan segala Baik tumbuhan maupun daging Selanjutnya disini ada sebuah lagu Mengenai subtema kita hari ini Menggunakan Nada lagu ayo mama Tetapi liriknya diganti sesuai dengan subtema kita Kita nyanyi bersama-sama ya teman-teman ya Sudah siap Satu, dua, tiga Ayo kawan jaga ekosistem kita Ekosistem memiliki dua komponen Abiotik adalah komponen terhidup Dan biotik komponen yang hidup Manusia hewan tumbuhan Termasuk dalam kelompok biotik Angin air dan matahari Termasuk kelompok abiotik Individu adalah satu organisme Populasi sekumpulan individu Komunitas sekumpulan populasi Bersatu menjadi ekosistem Alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu subtema kita hari ini Terima kasih teman-teman Kita lanjutkan ke pembelajaran matematika Hari ini materinya mengenai skala dan dena Tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama Memahami dan mengenal skala melalui dena secara tepat Yang kedua Memahami cara mencari skala pada peta atau dena secara tepat Yang ketiga Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah Berkaitan dengan skala pada dena secara tepat Selanjutnya Pengertian skala dan dena Di sana sudah ada Gambar dena Teman-teman bisa dilihat dulu Dena merupakan Sebuah peta berukuran kecil Yang menunjukkan dan menggambarkan Titel lokasi dari suatu bangunan Dena dapat digunakan untuk membaca Atau menemukan letak suatu tempat Berdasarkan dena di atas Dapat ditentukan letak beberapa tempat Kantor polisi Berada di sebelah barat rumah sakit medika Kantor polisi juga Ada di sebelah utara rumah ani Dan Atau Kantor polisi Terletak di sebelah selatan pasar gede Selanjutnya Skala adalah Perbandingan Antara jarak pada peta Dengan jarak sebenarnya Penulisan skala Teman-teman bisa lihat 1 berbanding 100 Atau 1.2 100 Atau 1 per 100 Skala dapat digunakan Untuk menggambar benda Dengan ukuran besar Lalu mengubahnya menjadi Ukuran yang kecil Untuk hari ini Kita fokuskan dulu Ke Materi skala Untuk dena Nanti akan disampaikan Di pertemuan selanjutnya Di sebelah kiri Ada Sebuah gambar peta Dari provinsi Papua Barat Di sana Ada penulisan skala 1 Berbanding 1.500.000 Di bagian kanan Di sana Ada rumus Untuk mencari skala Skala sama dengan Jarak pada gambar Atau Jarak pada peta Atau Biasa disingkat Dengan JP Dibagi Jarak sebenarnya Atau Biasa disingkat Dengan JS Skala 1 Berbanding 1.500.000 Artinya Setiap jarak 1 cm Pada peta Mewakili 1.500.000 cm Atau 15 km Selanjutnya Disini Rumus-rumus Untuk mencari JS Skala Atau Kilometer Yang kedua Untuk mencari Skala Sama dengan JP Dibagi JS Sama dengan Satuannya Harus Sentimeter Yang ketiga JP Sama dengan Skala Dikali JS Atau Jarak Sebenarnya Sama dengan Satuannya Harus Sentimeter Kita Masuk ke Contoh Soal Yang pertama Sebuah Peta Memiliki Skala 1 Berbanding 1 juta Jarak Kota A Ke Kota B Pada Peta 12 cm Berapakah Jarak Kedua Kota Tersebut Sebenarnya Penyelesaian Diketahui JP Sama dengan 12 S Sama dengan 1 Berbanding 1 juta Ditanyakannya JS JS Sama dengan JP Dibagi Skala JP Sama dengan 12 Dibagi 1 Per 1 juta Untuk Skalanya Jika teman-teman Masih ingat Materi kita terkait Pembagian Pada Pecahan Itu Posisinya Kita Tukar Yang tadinya Di atas Jadi di bawah Yang tadinya Di bawah Jadi di atas Dan Operasi Hitungnya Kita ubah Menjadi Perkalian Selanjutnya Sama dengan 12 Dikali 1 juta Sama dengan 12 juta Sentimeter Lalu kita ubah Menjadi Kilometer Sama dengan 120 Kilometer Kenapa diubah Menjadi Kilometer Karena Tadi sudah Ustaz Sampaikan Untuk JS Itu Satuannya Harus Meter Atau Kilometer Contoh Soal yang Kedua Jarak 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 Antara Kota E Dan F Pada Peta Adalah 8 cm Jarak Sesungguhnya Kedua Kota Tersebut Adalah 24 Kilometer Skala Yang digunakan Pada Peta Tersebut Adalah Penyelesaian Diketahui JP Sama Dengan 8 cm JS Sama Dengan 24 Kilometer Ditanyakan S Atau Skala 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 Sama Dengan JP Per S Maaf JP Dibagi JS Sama Dengan 8 cm Per 24 Kilometer Kalau Kalau teman-teman Ingat Untuk Skala Ini Satuannya Harus Sentimeter Jadi Kilometer Ini Kita harus Ubah Terlebih Dahulu Menjadi Sentimeter Sama Dengan 8 cm Per 2 400 cm Sama Dengan Kita Bisa Sederhanakan Pecahan Ini Dengan Membagi Angka Yang Sama Disini Ustazah Membagi Angka 8 Kita Bagi 8 2 400 Kita Bagi Juga 8 Nah Hasilnya Menjadi 1 Per 300 Ribu Jadi Skala Pada Peta Tersebut Adalah 1 Berbanding 300 Ribu Contoh Contoh Soal Yang Ketiga Sebuah Peta Menggunakan 1 Berbanding 900 Ribu Jarak Antara 2 Gunung Sebenarnya Adalah 18 Kilometer Jarak Antara 2 Gunung Pada Peta Tersebut Adalah Ruk Aro selanjutnya contoh soal yang ketiga sebuah peta menggunakan skala 1 berbanding 900 ribu jarak antara dua gunung sebenarnya adalah 18 km jarak antara dua gunung pada peta tersebut adalah penyelesaian diketahui S sama dengan 1 berbanding 900 ribu JS sama dengan 18 km ditanyakan JP kita tulis rumusnya JP sama dengan skala dikali jarak sebenarnya sama dengan 1 per 900 ribu dikali 18 km jika teman-teman masih ingat untuk JP ini satuannya harus cm jadi km ini kita harus ubah dulu menjadi cm sama dengan 1 per 900 ribu dikali 1.800.000 cm tinggal teman-teman bagi 1.800.000 dibagi 900.000 caranya teman-teman coret angka 0 nya lalu dibagi antara 18 dan 9 dan didapatkan hasil menjadi 2 cm jadi jarak antara dua gunung pada peta adalah 2 cm selanjutnya selanjutnya Usazah akan menyampaikan proyek kita hari ini proyeknya ada 5 soal pastikan teman-teman tulis soal dan cara hitungnya di buku tulismu selanjutnya pastikan teliti dalam menghitung dan percaya diri dalam mengerjakan proyek kemudian foto dan kirimkanlah hasil proyekmu melalui classroom Alhamdulillah kita sudah di ujung kegiatan hari ini terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran matematika hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdala bersama-sama sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan membaca hamdala bersama-sama Alhamdulillah Hirabil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Amin terima kasih teman-teman sudah belajar bersama hari ini Usazah mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penulisan selamat mengerjakan proyek matematika di rumah tetap semangat Ustazah tutup dengan mengucapkan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati